Hai waduh Pak Jito nelfon nih Halo Waalaikumsalam Iya Pak Maaf Pak ini saya nggak bisa datang ke kantor sekarang lagi ada keluarga di rumah yang nggak enak mau ditinggal Oh ya Makasih ya Pak paketan udah datang belum ya udah tiga hari nggak nyampe-nyampe aku telepon deh Halo Mas Andi eh Mas ntar saya nggak bisa ngambil paketan ya ini kok nggak nyampe-nyampe Oh ada disitu ya udah biar supir saya ya yang ambil nggak apa-apa kan Iya ya udah Makasih ya Pak Mas Reva mana ya kayaknya ada di depan deh aku itu mesrai ngapain mas biasa nyuci mobil kotor banget mobilnya gitu ya boleh minta bantuannya nggak Oh boleh bos tapi nanti nanti ya nunggu selesai nyuci nya udah nggak usah nunggu nyuci dulu Oh ya bantuan apa ya Bos ya gini paketan kan udah tiga hari nggak dateng ya tolong ambil di itu kantor-kantornya Mas Andi Oh kantor yang kemarin ya yang Mas Andi sering kesini ya aku tahu ya biar ini aku deh yang gantiin nyuci mobil sih udahlah biar saya aja nyelesaikan pekerjaan ini dulu baru saya ke kantornya Pak Sandi udah itu paketan penting banget bagiku Oh biar ini aku yang ngerjain deh jadi nggak apa-apa nggak apa-apa kamu bawa sepeda apa mau jalan naik sepeda aja ya sepeda aku disana Oh ya udah ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa ya ya udah aku perangkat dulu ya ya mobil nih udah lama nggak dicuci sampai kotor kayak gini ya taunya cuma pakai doang semoga berkas-berkas kita diterima ya iya amin tapi aku nggak tahu bosnya yang mana aku juga nggak tahu tapi kalau alamatnya sih bener jalan ini Oh ini nomor 15 bener ini kayaknya Yaudah kita samperin aja ada yang supirnya tuh eh mas mas supir rumahnya Pak Heru dimana ya mas eh supir budok banget sih ih bukannya mantan kamu ya iya nih mas kamu sekarang jadi supir ya aku sekarang ini mandiin mobil Oh mobil jadi mandiin kamu gak pernah mandi ya buluk amat ya pantas lah jadi supir kamu gimana kabarnya nggak usah nanya kabar deh aku kesini tuh nyari rumahnya Pak Heru ya iya emang ada keperluan apa ya ada deh aku kepo banget sih aku perlu tahu lah supir mah ya enggak siapa tahu aku bisa bantu kalian ya udah bantu panggil tahirunya aja lagian supir kepo-kepo amat sih ya setidaknya aku nih tahu keperluan kalian kesini tuh mau ngapain ntar aku ngomongin deh bilang aja ada karyawan kantornya dateng nyariin kamu tuh urusannya ya mobil aja nggak usah ngurusin urusan kita lah Oh kalian berdua ini mau ngurus tender itu ya Iya dia pasti dia denger-denger ini nih kalau lagi posnya ngobrol dirinya sok-sokan tahu gitu ya enggak kebetulan saja aku itu dengerin udah deh kamu nggak usah ikut-ikutan urusan kita udah panggilin aja ya bagian kamu tuh nggak akan tahu kalau tender ini tender gede jadi polisnya kita banyak banget ya ini adalah tender terbesar tahun ini kamu tahu nggak gitu ya cepet-cepet panggilin bosnya deh lagian kita juga muak ngobrol orang kamu udah miskin dekil hitam lusuh untung kamu udah putus ya kalau misalnya belum putus nanti kamu bisa-bisa sengsara nggak cuma sengsara kita kan mau dapet yang terbesarannya bisa-bisa dia mempahatin aku Iya bisa jadi kenapa sih kamu ini nggak berubah selalu jelek-jelekkan aku ya emang aku punya salah apa sama kamu ya kalau kamu yang jelek itu tadi udah jelek miskin itu salah banget sekarang aku udah hidup berkecukupan kok ya Alhamdulillah yang seperti yang kamu lihat dimana daripada dulu emang dulu aku miskin tapi sekarang ya sama miskin sekarang jadi sopir kok kamu dulu mau sih pacaran sama dia emangnya kamu bahagia ya sama dia ya gimana ya aku dulu tuh kepaksa jadi dia tuh ngejar-ngejar aku udah dari lama jadi aku tuh merasa di teror gitu ya mau nggak mau Oh terpaksa pantasan aja ya masa maulah aku sama orang miskin kayak gini elah kamu kalau ngomongnya dijaga aku ini ya punya hati juga kalau kamu kayak gitu kan aku sakit hati jadinya ya kalau kamu sakit hati iya berkembang dikit dong jangan supir-supir aja dari kerjaan lain gitu kek ya kan kerjaanku ini halal daripada aku mencuri mending aku usah kayak gini halal sih halal tapi kan nggak jadi supir juga banyak kerjaan halal yang lainnya yang lebih bagus kenapa sih kalian nih selalu menghina aku padahal aku nggak pernah menghina kalian kita itu bukan ngehina cuman ya kamu pantas aja buat dihina itu fakta kotak ya roda itu selalu berputar kata siapa roda itu digues nanti kalau kalian tahu aku yang sebenarnya kadang malah kaget bentar ala kamu supir sosokan ceramahin kita emangnya umur kamu berapa sih umurku ya masih 23 masih muda kau mau sih jadi supir emangnya nggak bisa ya cari kerjaan yang layak gitu yang dikantoran dikit lah gimana ada yang mau nerima dia lulusannya aja lulusan SMP ya cocoknya jadi supir lah mau pantas aja ya walaupun aku lulusan SMP takdir Tuhan tuh nggak ada yang tahu ya siapa tahu aku kedepannya ini sukses lah takdir kamu ya Sumpir yang itu takdir kamu udah terima aja Udahlah kalian nih nggak usah menghina aku terus ngolong ngomong-ngomongin takdir takdir kamu tuh Sumpir ya Sumpir nih cuci aja mobilnya nggak usah sosoan belakang tapi ada apa ini ribut-ribut ini pos paketnya bos tuh ini paketnya ya ini paketnya ternyata paketnya udah dibuka sama mbak itu tadi Iya iya nggak papa gue saya percaya sama dia bos maksudnya gimana nih ya ini bos saya Mbak nggak mungkin lah mas ya kan mungkin sih yang tadi dia lagi cuci mobil ini supir disini kan supirnya bos Heru kan bukan ini ini Heru ini Heru gimana bisa Heru dia di Mas mana ini lomba nama asli dia di Mas Heru Prasetyo Emangnya Mbak nggak tahu emang mereka berdua siapa sih bos Sampai-sampai ngedorong bos ini kebetulan mantan saya dulu dan mereka berdua ini kerja di perusahaan kita Oh yang mau itu mau menangin tender proyek yang disono Masa iya sih dia bos nggak percaya saya Iya masa sih bos jadi mobil loh ini sebenarnya itu tadi saya yang cuci mobil terus kebetulan saya disuruh bos untuk ambil paket ini di jalan sana terus si bos jadi menggantikan saya deh cuci mobil udah deh Mas percuma Mas Levan jelasin ke mereka berdua eh kalau emang apa nggak ada buktinya mereka nggak kira-kira ya udah sekarang bisa di searching aja sama mbaknya punya HP kan Iya nih bawa HP searching aja pemilik perusahaan Melati kalian nih gimana sih kerja di perusahaan saya tapi enggak tahu bosnya eh iya bener loh Iya ada was saya ke dalam dulu ya ya makasih yang cepat ya aku mau lanjut kerjaan lagi ya kita minta maaf aja daripada nggak jadi kita gimana ya kalian udah percaya kalau aku pusnya Oh iya kesini kan mau ngajuin tender biar di asisikan sama saya Iya kalau kelakuan kalian seperti ini mungkin saya harus berubah pikiran awalnya saya emang mau pengasih sih biar dimenangkan oleh kalian tapi berhubung kalian bersikap seperti ini kayaknya nggak jadi deh kok kayak gitu imas kalau gitu kita minta maaf deh kan kita juga nggak tahu harusnya kamu bilang dari awal kalau kamu tebusnya iya maafin kita berdua kalau masalah minta maaf udah aku maafin kok ya aku cuma pengen tahu aja kalau aku itu jadi bawahan atau jadi supir reaksi kalian tuh gimana ya ternyata kalian berdua saya nggak sopan ya kalian berdua cuma memadaku sebagai sopir kalian tidak bisa menilai orang dari masa lalunya ya mentang-mentang aku jadi sopir dan mandiin mobil kalian ngomong seenaknya aku dikira sopirnya dikira bantu kan kalian belum tahu ya sebenarnya seperti apa makanya kalau bertemu orang jangan langsung menghina apa nggak bisa dipertimbangin dulu gitu udah keputusan saya sudah bulat mending kalian langsung pulang deh saya nggak punya waktu buat kalian ya udah saya pergi dulu ya ya gimana ya kita nggak tahu tahu gitu nggak nggak bakalan iya bener bisa banget lagi padahal kalau di ACC lumayan ya bonusnya gede banget kamu sih tadi yang hina dia ikan kamu duluan kan kamu mantannya ya dia soalnya dulu miskin nggak kayak gitu yaudah deh gimana lagi udah ditolongnya iya yaudah cabut aja deh yaudah